Intro Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi di channel belajar teknik oke guys pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ulasan tentang pas failure yang saya gunakan sebagai proteksi pasa untuk beban 3 pas yaitu motor listrik yang digunakan sebagai fan exhaust di kandang ayam close house system mari ikuti guys oke guys ini adalah panel distribusi panel distribusi untuk pelanggan daya tersambung saat ini yaitu 16.500 volt ampere ya guys ya 16 kva nah disini ini kontaktor untuk beban 3 pas kontaktor dengan kapasitas hubung kontaknya yaitu 50 ampere guys merek chin nxc 32 tipenya guys ya nah ini yang saya maksudkan pas filer relay nah ini produksi oleh selek 600 pvr tipenya guys nah disini saya jelaskan dulu dari awal ya guys ya ini adalah bagian output dari kontaktor dan ini adalah bagian input dari kontaktor jadi urutannya guys begini ini adalah rst supply dari output kwh meter 3 pas pln kemudian masuk ke mccb output dari mccb melewati current transformer ini 100 per 5 ampere ya guys ya rasio ct nya kemudian masuk ke bus bar disini guys ini bus bar rst lalu pembagian bebannya bagian atas ini mccb 3 pas untuk bagian ke incoming nanti ya guys ya incoming kontaktor yang tadi guys kemudian ini hanya untuk spare guys disini hanya untuk spare nah ini mccb ini adalah mccb beban 1 pas jadi ini r ini s dan ini adalah t ya guys ya jadi output dari mccb 3 pas ini guys output yang disini bagian sini itu menjadi input atau menjadi incoming di kontaktor 50 ampere ini guys nah baru outputnya disini untuk pembebanan dengan twisted kabel 2x10 tapi saya gabung 2 disini jadi 4x10mm guys ini untuk pembebanan bagian panel baby box untuk kandang ayam ya guys ya menggunakan exhaust fan 3 pas jadi saya gunakan proteksinya disini proteksi pass failure nya under voltage dan over voltage setnya itu adalah select 600 pvr ya guys ya nah disini saya jelaskan guys disini saya jelaskan untuk cara kerja dari 600 pvr ini ya guys atau pfr pass failure relay ya guys ya nah disini seperti yang terlihat disini ada 2 lampu indikator pertama indikator on indikator on ini menandakan kalau supply tegangan sampai ke pass failure ini ya guys ya sampai ke pass failure kemudian disini ada indikator R ini relay ini tandanya relay nya sedang bekerja guys jadi disini bagian atas ada 3 terminal guys L1 L2 dan L3 ini adalah urutan passa yang dideteksi oleh pass failure ini yaitu RST nah pass failure ini adalah proteksi passa pertama yang dibaca oleh pass failure ini adalah passa yang terbalik guys jadi kalau seandainya dari beban aliran listrik dari PLN itu kebalik RST nya maka dia akan membaca itu sebagai file akan membaca sebagai file dan relay ini akan off guys disini akan off dan otomatis di akseleri kontaknya anak kontak yang disini terputus nah jadi kontaktor disini akan memutuskan hubungan aliran listrik antara incoming ini dengan outgoing yang disini akan memutus disini jadi kontaktor fungsinya disini adalah sebagai pemutus dan penghubung hasil pembacaan dari pass failure relay ini nah disini prinsip kerja dari pass failure ini ketika tegangan urutan passa kemudian undervoltage dan overvoltage itu berada dalam range settingan maka relay ini akan menyala dan anak kontak ini ini 15 ini adalah common ya guys common kemudian 18 ini adalah NO nya normally open 16 ini adalah NC nya normally close jadi ketika urutan passa kemudian undervoltage dan overvoltage itu berada dalam ring range settingan di pass failure ini guys maka terminal nomor 15 akan terhubung ke 18 lalu ketika terjadi file maka 15 akan terputus dari 18 dan berpindah ke 16 yang di samping nah ini yang 16 jadi terminal nomor 18 ini saya hubungkan ke magnetik yang ada di kontaktor ini jadi A1 kontaktor ini digerakkan oleh dari terminal 18 output dari anak kontak pass failure relay ini pada kondisi saat ini ini relay yang sedang bekerja berarti urutan passa kemudian overvoltage kemudian undervoltagenya itu tegangan yang dialirkan oleh PLN berada dalam ring settingan di pass failure ini maka relay ini on seperti yang terlihat indikator relay on dan A1 kontaktor mendapatkan supply 220 dari anak kontak nomor 18 di pass failure nah ini terhubung antara incoming dengan outgoing di kontaktor namun ketika terjadi file maka dia akan memutuskan memutuskan aliran ke terminal nomor 18 dan akan beralih ke 16 maka A1 dari kontaktor ini tidak mendapatkan supply tegangan dan arus maka kontaktor ini akan off dan aliran listrik ke output kontaktor ini akan terputus nah itu untuk keamanan pembebanan yang ada di kandang ayam belakang yang menggunakan exhaust van motor 3 pass nah sekarang kita coba turunkan untuk settingan undervoltagenya guys coba kita turunkan di 2,5 nah ini guys ini yang terjadi maka alarm disini yang saya hubungkan bekerja guys alarmnya bekerja dan aliran arus yang dari terminal nomor 15 terputus ke 18 maka kontaktor ini terputus dari aliran tegangan dan arus ya guys ya maka kontaktor ini off itulah yang terjadi guys ini yang terjadi yang saya coba yang saya demokan ini adalah untuk settingan undervoltagenya guys untuk settingan undervoltagenya ada pun untuk ini ini adalah time delay jadi ketika terbaca file maka saya setting disini 1 detik setelah dia membaca file maka ini akan trip sekarang kita kembalikan lagi kita naikkan settingan undervoltagenya guys nah relaynya kembali bekerja dan kontaktor kembali menghubungkan antara input dan output dari kontaktor ini artinya aliran listrik 3 pasa kembali mengalir ke bagian output disini nah demikian penjelasan tentang pass file relay ada pun tegangan nominal sebagai bahan acuan untuk setting di pass file ini tegangan nominal di pass file ini 415 volt jadi tidak bisa memakai tegangan nominal yang dari PLN 380 atau 400 melainkan spesifikasi dari pass file relay ini tegangan nominal yaitu 415 volt ini sebagai bahan acuan untuk setting berarti kalau over voltage nya itu 2,5% berarti 2,5% dari 450 volt nah dijumlahkan dengan 450 volt nya begitu juga dengan setting under voltage 2,5% dari 415 volt demikian ulasan pada kesempatan kali ini terima kasih atas tontonannya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe yang belum menyalakan tombol lonceng silahkan dinyalakan dulu tombol lonceng agar rekan sekalian tetap mendapatkan notifikasi ketika saya upload dan update video-video terbaru tentang teknik khususnya listrik demikian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 terima Terima kasih.